Pokoknya, tetua desa sini telah berpesan kepada saya. Untuk kalian, tidak boleh kalian. Rambutnya kayak cembilan-cembilan yang spiralisang ya, Pak Deso. Anak-anak, inilah tetua desa di sini. Ini jadi anak-anak. Oh, ini ketuanya, Pak. Ketua desa. Ini tetua di sini. Ada tamu datang kemari. Aku nggak tahu, makanya aku bertanya. Nah, Pak. Ini desa apa sih, Pak? Kita udah ngebangun di desa serem. Masa ketuanya nyambutnya besar? Ada tamu, gitu. Memang tradisinya di desa ini tuh, desa penyanyi. Jadi kita berkomunikasi harus pakai nada. Oh, begini. Eh, ada tamu baru datang kemari. Eh, ayo dikenalkan siapa aja namanya. Kenalin aku, aku mahasiswa paling tua. Eh, kenalin aku. Eh, kenalin aku. Malam minggu mau ke jalan berdua. Ada apa ini? Ah, apa itu, ah. Kenalin aku tuh, ah. Jelaskan, jelaskan. Masa ketuanya terganggu di sini. Kenapa? Memang kalau suaranya kurang bagus, Bapak ketua bakal seperti ini ya, Mas Pak. Jadi memang diusahakan presisi nadanya ya. Iya, nada lu yang dapet dong. Ya udah, ulang, ulang. Enggak, udah. Bukan, nyanyian lu kayak pemanggil setan. Ini mahasiswa kampus dari kota. Semuanya datang untuk menimba ilmu. Aku ya. Hai, kenalin aku. Udah mulai dua orang. Yang anda rasakan apa? Tadi melihat ada yang palsu suaranya. Kayak lintah masuk ke kuping. Tolong diusap. Oh, diusap dulu tolong. Maaf, betul. Maaf. Maaf-maaf, saya harus nolok-nolokan di rumah. Bisa, bisa normal. Bisa normal. Bisa, bisa. Ini kan kembang desa di sini. Ini kembang desa. Jadi kalau dia diusap, nah saya bisa kembali normal. Oh gitu. Tapi pada dasarnya bahwa kalau di desa ini. Iya. Kita tidak boleh sembarangan berucap dalam bertutur kata. Tidak boleh. Lalu kalian kalau mau mandi di sungai. Tidak boleh. Tidak boleh menggunakan sabun. Kenapa pak? Di sini bolehnya menggunakan paku. Baren dong, pak. Baren. Budara. Nah apa pak? Tidak bersih dong kalau tidak pakai sabun. Iya dong. Itu sudah tradisi di sini. Tidak diputuhkan seperti itu. Ya. Kenapa mbak alasannya? Alasannya apa mbak? Karena dapat merusak lingkungan ya. Ya. Mas mbak. Jadi mohon dijaga ya. Terus kita mandi tidak pakai sabun. Ya. Ya. Enggak pakai sampo, enggak boleh sabun, enggak pakai sampo. Kita menggunakan bahan-bahan alami. Oh nih ya benar sekali. Contohnya? Seperti getah daun jarak. Getah daun jarak. Kalau getah daun jarak, emang berapa jaraknya? Bisa. Bisa itu. Lalu lagi kita enggak boleh menggosok badan kita. Nah dengarkan ini. Spons. Spons. Atau kain elap, tidak boleh. Tidak boleh. Terus pakai apa? Kulit durens. Oh gitu. Kulitnya ke angkat. Kita akan memanggilkan warga untuk mengantar para mahasiswa berkeliling-keliling. Kita cuma pesan itu saja. Tolong di. Wah. Bring. You bring. You bring. You bring. Ibu. Maaf Ibu. Oh. You break my. Wah yang kaget sebenarnya. Ya apa? Bu. Bu. Maaf Ibu. Nyanyi dong. You break my heart. Kalian harus ikuti. Ikuti. Kamu jangan nyuruh. Oh iya. Oh iya. Tidak boleh nyuruh-nyuruh. Itu emang bahan dia. Kalian harus ikuti apa kata saya. Ya. Baik. 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 Di sini. Kramat. Ikuti. Perasaan ibunya looknya kayak tukang sayur doang ya. Kenapa. Ya mungkin ya. Oke, ini tetangnya tetap. Oh iya, iya, iya. Gua dari hutan. Oh dari hutan, iya, iya. Oke? Oke. You... You... You break my heart. Break my heart. You break my heart. Break my heart. Kita biasa mandi air dingin. Iya. Bagaimana sih? Biasanya proper tiket ada lah. Dari banggan. Dari banggan. Sampai sentai, santai yo.